Selamat sore teman-teman. Setelah kami mengunjungi Sendang Dahar dan Pundin Sono, kami akan melanjutkan perjalanan kami ke Gua Salah. Gua Salah ini adalah salah satu lokasi yang disebut-sebut pernah dipunjungi Ratin Mas Said atau Panggilan Sang Bernyawa pada era kolonial Belanda, yakni saat Ratin Mas Said berjuang melawan Belanda sejak tahun 1741 hingga 1757 sebelum ia naik tahta menjadi Raja Mangkunegara I. Seperti diketahui Ratin Mas Said atau Panggilan Sang Bernyawa yang kemudian bergelar Mangkunegara I bertata selama kurang lebih 40 tahun, yakni tahun 1757 hingga 1795. Dan pada 23 Desember 1795, seperti pernah kami sebutkan di awal, ia wapad dan dimakamkan di kawasan Mangatik Mateseh, Kabupaten Karanganyal. Saat ini kami sudah meninggalkan lokasi Pundin Sono dan menuju Gua Salah. Dan dari lokasi Pundin Sono tadi kami berjalan ke arah timur, melintasi Dusun Ngelo. Dan di pertengahan Dusun nanti kami akan berbelok ke kiri untuk menuju Sungai Salah. Dan saat ini kami sudah akan berbelok ke kiri yang jalannya cukup curam dan hanya bisa dilintasi satu kendaraan. Dan jika ada kendaraan dari perlawanan arah, maka salah satu kendaraan harus mengalah terlebih dahulu untuk mencari tempat yang bisa dilintasi untuk berlepasan. Dan saat ini kondisi jalan sangat menurun dan sebelah kanan teping, sementara sebelah kiri agak sedikit curam dan boleh disebut juga sebagai curam. Dan kami terus berjalan ke arah agak utara dari Dusun Ngelo. Dan jalan ini menghubungkan antara Dusun Ngelo dengan Dusun Babatan yang kedua dusun tersebut masih termasuk wilayah Kelurahan, Kedawung, Kejamatan Jumah, Pulau, Kabupaten, Karanganyal, Suloraya, Jawa Tengah. Dan saat ini jalan terus menurun dan memang kanan kiri jalan ini hanya terdapat ladang maupun sawah milik warga sekitar dan tidak ada rumah-rumah warga yang berada di kawasan ini. Dan jalan ini semakin menurun dan akhirnya kami akan tiba di sebuah jembatan Sungai Salah. Dan dari jembatan inilah nantinya kami akan berjalan ke kanan menuju Gua Salah. Dan kami harus memarker kendaraan di ujung jembatan ini untuk memberi kesempatan ataupun agar tidak mengganggu kendaraan lain yang melintas di kawasan ini. Setelah kami turun dari kendaraan kami harus berjalan sedikit ke selatan lagi dan inilah jembatan Sungai Salah. Dan dari jembatan ini kami harus berbelok ke kiri menyusuri irigasi yang dibangun di Kali Salah. Dan saat ini bentukkan irigasi tersebut sudah seperti kami sampaikan di awal menutup Gua Salah yang dulu pernah disinggai Ratin Mas Said. Dan saat ini kami akan berbelok ke kiri jika selatan terus jalan menuju yang kami lintasi ketika tadi kami berangkat. Dan inilah irigasi yang bersumber dari air Sungai Salah dan bentukkan irigasi inilah yang saat ini menutup Gua Salah yang dulu pernah disinggai Ratin Mas Said. Dari Bundan Sono Ratin Mas Said melakukan perjalanannya terus ke arah timur dan agak kotor sedikit dan akhirnya sampai di Sungai Salah yang saat ini kami kunjungi saat ini. Dan ini masih bagian dari irigasi yang bersumber dari bentukkan dan sedikit lagi kami akan sampai di bentukkan dan Gua Salah. Inilah sungai Salah yang dibendung untuk irigasi dan kami harus melintasi jembatan kecil untuk menuju atau mendekati Gua Salah. Dan bentukkan ini setinggi kurang lebih 15 meter dari dasar sungai sehingga memang agarnya menutupi Gua Salah yang berada di atasnya. Nah dan saat ini kami akan menyeberang jembatan kecil ini untuk menuju sebelah utara Sungai Salah dan nanti akan berjalan ke timur untuk mendekati posisi Gua Salah yang dulu pernah disinggai Ratin Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Dan kami akan terus berjalan ke arah timur yang kurang lebih jaraknya tidak sampai 100 meter dan sebelah kiri sungai ini ladang milik warga yang memang selalu digarap dan ditanami pola bijau. Dan inilah Gua Salah yang kondisi saat ini sudah tertutup rumpunan dan rumpunan bambu. Memang tidak begitu tampak lagi posisi gua hanya kira-kira ataupun ancar-ancar menurut warga sekitar ditujukan adalah di sebelah rumpun bambu atau pepohonan di seberang sungai ini. Dan memang kondisi gua Salah saat ini sudah tidak begitu tampak dan hanya kelihatan tanda-tanda yang warga sekitar sudah hafal bahwa itulah lokasi gua Salah yang dulu pernah disinggai Ratin Mas Said ataupun Pangeran Sambernyawa. Dan memang masuk akal karena memang tinggi kedalaman sungai ini 10 meter lebih sehingga jika dibendung. Lalu memang kondisi air saat ini akan menutupi posisi gua dan saat ini kami sudah mau berjalan menuju ke kembali ke arah jembatan sungai Salah yang tadi kami fitasi saat pertama kali datang. Dan inilah sungai Salah yang sudah dibendung menjadi irigasi dan sebenarnya sungai tidak terlalu besar. Cuma memang cukup dalam sekali yang tadi kami sampaikan sekira-kira 10 meter lebih. Dan inilah posisi dam ataupun bentungan irigasi yang dibangun beberapa tahun lalu untuk mengairi persawaan milik warga sekitar yang berada di bawahnya. Dan ini tampak sungai Salah yang masih original ketika belum bendung dan ini bendungan yang irigasi yang akhirnya menutupi gua Salah tersebut. Karena saat kami datang tidak musim hujan makanya kondisi air juga tidak begitu besar dan memang hanya kecil sekali. Dan dahulu kala tempat ini banyak pohon Salah sehingga ketika ratu rumah saya melanjutkan perjalanan ke arah timur dan utara Akhirnya sampailah di sungai Salah dan sungai Salah ini ada sebuah gua yang dinilai cocok untuk beristirahat sebentar dan Atau berhenti atau sesinggahan dan agar tidak diketahui oleh musuh ya ini VOC Belanda. Dan dari berbagai literatur yang ada pada zaman pendidikan Belanda maupun Jepang warga yang takut membeli ke gua-gua dan dulunya Lokasi ini banyak tanaman Salah makanya disebut gua Salah. Dan gua ini persisnya berada di areng-areng atau tepi sungai Salah. Sayangnya gua Salah saat ini sudah tidak tampak lagi karena salian tertutup rumpun bambu juga tertutup air bangunan irigasi yang dibangun oleh Atau yang dibangun untuk mengairi sawah-sawah warga. Dan inilah posisi Jembatan Sungai Salah dan demikian informasi yang dapat kami sapkan untuk teman-teman akan kami lanjutkan berikutnya. Salam dari kami, selamat sore, terima kasih. Selamat menikmati.